Tolong angkat tangan, kalau Anda lihat saya dulu anak orang kaya, atau angkat tangan kiri kalau dulu saya anak orang bersahaja, atau bisa disebut sebagai anak muda yang miskin. Yang kiri itu saya miskin berarti, yang kanan kaya. Loh banyak yang kiri ya, memang masih kelihatan ya sisa-sisa kemiskinan ini ya. Oke, jadi yang bilang tadi saya hidup masa kecilnya enak, agak kurang tepat ya, masa kecil saya penuh dengan kegalauan. Saya pernah ceritakan kan, saya sebagai anak kecil, nomor 5 tahun, 6 tahun, saya sering seperti hilang dicari ibu, karena saya selalu jalan kebalik rumah orang lain. Karena saya merasa di sana ada kebahagiaan. Saya dicari jalan ke belakang rumah orang lain, cari nggak ada, jalan lagi cari, itu yang saya lakukan. Kemudian, kira-kira waktu saya sudah lebih besar sedikit, adik-adik lahir, saya kalau mengedong mereka, kalau ngemong mereka bahasa Jawa, harus sembunyi kalau ada anak orang kaya makan es krim. Saya sembunyikan mereka supaya tidak lihat, karena tidak mungkin bisa membelikan. Ketemu buah kersen satu jatuh yang mateng itu, oh bukan main disyukurinya, dipegang-pegang menunggu waktu buka puasa. Itu seperti itu kehidupan saya. Dan satu lagi, saya pernah menggoreng tempe dengan air. Terus ada orang bilang, oh itu direbus. Oh nggak, ini dipenggorengan. Kalau dimangkut direbus, dipenggorengan kan namanya menggoreng. Dengan air, kenapa? Ibu di rumah sakit sedang melahirkan, ayah sedang ke pasar jual sepatu. Sepatu tentara untuk terjun payung itu dijual untuk makan hari itu. Kami tidak punya uang. Jadi, saya ingat ibu kalau goreng tempe kan air sama bawang putih sama garam. Begitu ya, Ibu Rosnani ya? Gitu. Diulek begitu, saya celupkan, saya goreng. Saya yang kering, celup lagi, tambah lama, tambah hitam, asinnya, bukan main. Saya makan, aduh nikmat sekali. Karena saya waktu itu tidak tahu miskin itu apa. Orang miskin tidak tahu miskin itu apa. Hanya orang kaya yang takut miskin. Nah, dari situ saya belajar bahwa, kalau bukan kita yang mengangkat kelas kehidupan kita sendiri, siapa? Itu sebabnya tumbuh juga perasaan benci kepada orang kaya. Itu wajar ya. Jadi, kalau kita melihat ada orang benci, orang kaya, wajar. Karena saya mengalaminya sendiri. Merasakan seperti kehidupan ini tidak adil. Kok ada orang hidupnya lebih mudah sedangkan kita tidak. Kemudian, setelah melihat bahwa orang-orang kaya itu bekerja lebih keras daripada banyak di antara kami, saya lebih mensyukuri kerja keras. Melihat ada um, seorang um menjual minyak goreng pertama kali di plastik, diikat-ikat begitu, di gang, di mergosono gang lima, pelan-pelan di botoli, pelan-pelan di kalengi, pelan-pelan rumahnya menjadi besar sekali karena bertengki-tengki minyak. Di situ saya bilang, orang kaya itu memang pantas kaya. Gitu. Jadi, mereka memang pekerja keras. Mereka dikata-katain, disindir, cari uang kecil. Mereka sabar. Di situ saya mulai menumbuhkan penghormatan kepada upaya. Jadi, adik-adik saya yang merasa sedang kekurangan, sadari bahwa kekurangan Anda itu seperti sedang dilubanginya bambu untuk seruling itu lho. Bambu itu dilubangi dengan besi panas yang tajam lho. Dan berkali-kali lho. Untuk kemudian bisa mengeluarkan nada yang indah. Yang paling sulit dididik itu, ternyata anak orang kaya. Anak orang miskin dididik di dalam kemiskinannya. Anak orang kaya harus diingatkan, kalau kamu nggak begini, nanti kamu seperti mereka lho. Kamu syukuri lho, dulu papa mama itu susah lho. Jadi, kita yang sedang dikurangkan oleh Tuhan itu, sedang disiapkan untuk menjadi orang besar di masa depan. Seperti Anda yang sekarang hatinya sedang disakiti, itu hatinya sedang disiapkan sebagai penampung kebahagiaan. Karena hanya hati yang pernah sakit, yang bisa menasihatkan kesabaran. Yang bisa menabahi kesabaran, dan yang kemudian bisa memimpin kehidupan di dalam keindahan dari keikhlasan dan ketulusan. Itu.